Terima kasih telah menonton 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 Jalan Terima kasih telah menonton 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 ada kemerdekaan, Kang. Yang saya butuhkan ada kemerdekaan itu. Saya tidak mau kan itu. Apalagi karena saya yang berantam itu, Kang, ini enak banget. Saya butuh kemerdekaan. Kalau sekarang bahasanya mungkin kemerdekaan berkespresi gitu kan. Cuma kamu jadi pengacara dulu. Kedua-duanya, Kang, itu kan merdeka kan. Dan tidak ada yang melarangkan pengacara, ngomong apa aja boleh. Kalau dosen, guru ya. Saya nggak pernah bikin dosen, Kang. Saya bikin guru. Kenapa? Karena saya perhatikan guru itu. Ini enak banget jadi guru gitu. Kenapa? Kerjaan mulia gitu. Iya, sepertikan itu. Banyak disenangi oleh ini ya, murid ya. Iya, betul. Ada nggak guru yang paling membekas itu, Pak Armi? Saya ada, Kang. Di SD itu ada dua guru berbekas. Boleh tersebutin ini. Siapa tahu masih hidup orangnya? Nggak, orang sudah meninggal, Kang. Oh, udah meninggal. Terima keluarganya kalau dengar gitu, Kang. Pertama, yang saya ingat itu gurunya, maaf nih, matanya agak-agak juling, Kang. Nah, juling. Dia kalau dia marah ke si A, misalkan itu, kan. Yang dilihatnya si B, gitu. Karena matanya salah, Kang. Saya nggak tahu kenapa bisa di guru sangat tertentu, Kang. Sehingga teman yang dimarahin itu, itu dicuek aja. Kenapa? Karena... Nggak merasa. Nggak merasa, kamu lihat ke sana, gitu. Karena tidak menyebutkan nama, ya. Enggak. Tapi gurunya baik banget, gitu. Ya, namanya guru dulu, Kang. Kang tahu lah, guru-guru dulu kan memang tegas-tegas kalau bahasa. Saya nggak bilang kilat, tegas-tegas. Kenapa? Saya melihat dia kepengenkan anak didiknya itu. Ada yang anak yang sukses. Betul, betul. Yang kedua yang berkaitan saya dari guru teknik. Ini lebih-lebih, ya. Kalau bahasa sekarang mungkin dikatakan galak, ya. Itu nggak saya ingat, Kang. Terus dia menasihati, apa, muridnya itu, kan. Tapi karena di belakang itu yang nakal, diambil itu, kan ada penghapus, Kang. Itu kan penghapus papan itu, kan. Penghapus papan itu, kan. Penghapus papan itu, kan. Kayu itu, dia yang pah, gitu. Dulu memang kayu. Oh, iya. Dulu memang kayu. Saya dulu. Aduh, kalau nggak pintar anak yang mengelakkan, saya pecahkan, ya. Ada satu lagi yang sebebapak, Kang. Tiga, Kang. Saya kalah sekolah, Kang. Ini yang dihafal nih guru yang galak-galak, semua. Enggak. Tapi betul-betul juga apanya guru yang galak, Pak. Sampai sekarang masih... Wah, guru penggaris kan tahu, kan. Smeter itu yang kayu, tuh. Aduh, kalau setiap Senin kuku, tuh gini. Wah, gila. Tapi kita senang-senang. Senang, Pak. Dan lebih senang, Kak, orang tua kita nggak pernah marah, Kang. Betul. Oh, saya digaplok, Pak. Iya, bukannya. Pulang ke rumah ngelapor. Iya, betul. Ya, betul. Tampar guru, tambah lagi. Tapi kalau sekarang kan sedih, gitu, kan. Nah, itu dia. Sekarang ketimbikan dengan langgar, hamdulillah, hafalah, gitu-gitu. Menurut saya, kalau bukan seperti itu gurunya, kita nggak tahu, Kang. Kita tahu jadi apa, Kang. Betul, betul. Saya nggak tahu, Kang. Makanya masuk satu lagi, Kang. Saya kalau sekolah itu, maaf, Kang. Saya itu usaha duduknya di depan, Kang. Oh, iya. Saya nggak mau duduk di belakang. Karena saya sadar di belakang itu pasti ganggunya banyak. Tapi tahu, sebuah depan, Kang. Satu kali, Kang. Ini, ini. Nyinggung saya, nih. Saya kalau sekolah di belakang. Oh, iya. Berarti nakal, tuh. Nakal, Pak. Kalau saya kan, saya nggak tahu, Kang. Mungkin karena saya tadi. Kamu mungkin beda, kan. Ekonomi rontua kali beda, ya. Saya juga, Pak. Saya ekonomi rontua. Sama, Pak. Saya kalau cerita, Kang. Susah saya menceritakan kadang-kadang, tapi ini, saya boleh dikatakan dibesarkan bukan sama bapak saya, Kang. Nah, itu. Saya dibesarkan sama om saya, kakak, ibu saya. Tapi kita memang banyak tradisi, kan, memang di rumah masyarakat benang itu, kan. Itu-itu, Kang, yang membackup itu. Tinggal di Musola, atau tinggal sama Paman. Iya. Tapi saya tinggal di rumah sendiri, Kang. Tapi di rumah saya itu juga ada kakak, ibu saya yang paling besar. Itu yang biasanya di, Kang. Nah, kembali tadi, Kang. Kemudian di depan, Kang. Satu kali. Ini guru matematik, nih, Kang. Dulu kan matematik, namanya, kan. Matematika, gitu loh. Saya, saya gini, Kang. Dan gak ada guru matematika yang baik, kalau dulu itu. Percaya, deh. Angkatan saya sama Pak Harumuri. Saya, pengalaman saya, gak ada tuh guru matematika yang lembut. Biasa. Gak, baik, 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 Kang. Oh, yang ini baik? Tegas, tegas, baik. Tuh, bayang saya. Kenapa saya gini, Kang. Terus diambilnya, Kang. Terus diambilnya, Kang. Itu kan kapur, kan. Oh, betul. Tunggu, kan. Tangkrak, kan. Kamu melengok, kan. Dia tahu, bukan. Saya lihat dia itu, bukan memahami apa disampaikannya, dia lihat anak-anaknya bengong kayak apa, gitu. Tidak, itu. Tidak, itu. Oh, iya, kaget sih. Nah, saya melihat mananya, Kang, adalah. Pesannya adalah, bahwa guru dulu adalah guru-guru yang serius menikah edukasi. Dia ingin, Adidit itu pintar. Persoalan gaya itu, kan, persoalan masanya, Kang. Iya, betul. Kita tidak bisa mengendarai-mendarai dari masa itu, gitu, Kang. Karena waktu itu, memang, kan, undang-undang, peraturan, segala macam, tidak ada yang seperti sekarang, kan, gitu, Kang. Iya. Dan menurut saya, saya tidak tahu, lah. Saya justru malah setujunya berada seperti itu, Kang. Saya tidak tahu, Kang. Saya pikir, sih, sama, Pak Ramoy. Dan setuju juga. Kalau netizen tahu, ya, tahun-tahun 70-80, itu kan gaji guru cuma 100 ribu. Betul, Kang. 30 ribu. Tapi dia berdedikasi. Betul, itu, Kang. Jarang guru yang meninggalkan sekolahnya, gitu, lah. Tapi dia tetap berdedikasi. Eh, bukan itu, Kang. Efeknya adalah ternyata, wah, itu anak-anaknya berhasil, Kang. Saya punya mertua, itu guru, Kang. Guru? Semua anaknya, Kang, memulihkan, menurut saya, itu berhasil. Itu berhasil. Iya, kan. Kenapa? Mungkin karena tadi, kan, itu, kan. Allah kan membalas yang baik dengan yang baik. Karena dia membuat baik, maka efeknya adalah anaknya, gitu, loh. Itu anak itu, gitu. Itu salah satu contoh murid yang bisa sekolah sampai S3. Itu, itu. Dan gak kepikiran, kan, mau jadi maha guru. Tetap jadi guru, tapi sekarang maha guru, dosen. Nah, makanya, seketika saya di dosen, eh, ternyata Allah itu lah biasa, gitu. Jadi, saya cuma mintanya guru, ternyata Allah ngasih saya gurunya guru, gitu. Karena dosen itu kan gurunya guru, kan. Gurunya guru. Karena saya, makanya saya bilang, dalam bahasa agama, mungkin, fabi ayya alai rabbikumatukaziban. Nimat Tuhan apa lagi yang kau dustakan. Harmonis kata, gitu. Harusnya kau malu sama Allah, gitu. Itu, kan. Ini, ngajar juga di mana-mana. Bahkan, kemarin, ngajar S2 juga di kampung halaman, kan. Iya, kan. Iya, kan. Berapa tahun Pak Harmonis sudah jadi dosen? Saya itu, sampai, saya 98, kan. Ha? Sudah hampir 22 tahun, ya. 98? 22 tahun, saya 98. Jadi artis, di mana? Pengalaman jadi dosen gimana, Pak Harmonis? Seru nggak? Seru nggak sih, sebenarnya? Saya, karena ini mantan aktivis, kan. Mantan aktivis, kan. Karena mantan aktivis, kita biasa nggak ada pilih mahasiswa, kan. Betul, betul. Di ketika saya, saya ngajar, sebelum ngajar di sini, kan. Saya ngajar pertama di kampusnya, Sukamdhani Said Saljono. Itu di SAHID. Oh, SAHID. Nah, saya ngajar pertama, kan. Di situ, tuh ada teman, biasa, kan. Karena kita aktifis, kan. Hebatnya aktifis, kan. Saya, kan. Networking, tuh, kan. Jaring itu, kan. Dan itu nggak bisa dihargai, kan. Jaring itu, semaranya. Karena teman sana, terus saya minta ngajar pertama. Tapi, karena memang, mungkin karena saya dididik, dulu di kampung, tuh, dengan pendidikan agama, kan. Saya merasa, ini mohon maaf, kan. Jadi, kali di saya, tuh, kan pakaian mahasiswinya, kan, agak berbeda, dengan, dengan jua saya, kan. Kadang-kadang-kadang-kadang-kadang-kadang. Pakaian gini, gitu, kan. Akhirnya, suatu saat, ada teman saya lagi. Erlangga Mas Diana. Kriminolog dari UI, tuh, kan. Kami sama S2 di UI. Oke. Erlangga beritahu, Nis, mau ngajar nggak? Mau, gitu. Liatin, gitu, kan. Tapi, Mama Diyah lagi buka, tuh, gitu. Nah, gitu, gitu. Udah. Saya, saya coba, sini, kan. Saya, kata Erlangga, hubungnya saya, Bu Nani. Jadi, saya pertama kali di sini, itu yang seumurnya adalah Bu Nani. Nani Nur, Nani Moksin, dokter Nani Moksin, itu yang pertama. Malam-malam saya telpon, Bu Nani, Assalamualaikum. Saya temannya, Erlangga Mas Diana, gitu, kan. Saya datang, saya datang, saya datang, saya datang, saya datang, saya datang, ke sini, kan. Di sini, saya melambah, di sini, Nah, ketika, ngajar, karena, perkhidmatan aktivis, kita, biasa lah, kan, kan, masyarakat macam-macam, itu udahlah, itu, kan. Tapi, istri bukan mahasiswi, kan? Ini, ini harus saya tanyain dulu, gitu, kan. Biasanya, kan, buah tidak jatuh, dari pohon yang deket-dekat aja, sebenarnya. Istri saya, Kang, ini, ini antik, unik, Kang. Saya, itu, ya, namanya, anak muda, tentu adalah perasaan, ngepacar, bahkan segala macam, kan. Tapi, saya tidak melakukan pacaran seperti anak-anak muda, kita, kan, teman-teman, pendidikan dasar, itu, itu, di kampung, kita dididik dengan agama segala macam, kan, itu. Nah, kemudian, saya kena acara aktivis, saya bisa diaktifis, kan. Saya, yang saya ingat, itu adalah ketika saya mau kuliah S2, ibu, saya kan masih hidup S2, terima S2, apa, kata ibu saya, anak S1 ini kerjanya gila, kuliah-kuliah aja. Gila, ibu saya, memaksa itu kan, rampadakan emak, emak Suna, gila kuliah, beli aja, emak saya. Bukan gila sih, sebenarnya, mungkin mikir ya, karena kondisi ekonomi yang terbatas, terus dia mikirnya, S2 kan pasti duitnya, harus banyak, gitu. Lingkungan lagi, Dan, dengan itu, kan, ketika saya kuliah S1 saja, orang kampung saya itu gak percaya. Oh, gitu? Iya. Mana sih? Karena tadi, duit gak ada, gitu-gitu. di Jakarta lagi, kan? Enggak. Di Padang itu, di Kota Besar. Kota Padang itu, Tidak mungkin tamat, gitu-gitu-gitu. Dari mana, gitu-gitu-gitu. Tapi, saya bersyukur banget. Kenapa? Karena meniat saya adalah kuliah, maka saya usahakan, supaya saya dapat beasiswa. Oke. Dan alhamnya dapat beasiswa, kan? Super Semar. Nah, sebenarnya, ini, ini, saya bilang, saya bikin itu Super Semar. Tapi, karena waktu itu, ada beasiswa dari Kota Padang, untuk anak Kota Padang, yang IP-nya bagus, itu lho. IP-nya bagus, itu kan? itu kan? Nah, jadi, kemudian, saya, saya pikir, saya dapat ini, itu tidak mengganggu, saya dapat Super Semar itu lho. Ternyata, kan? Ini, ini ada perbedaan kampus, memang. Karena si YIN, YIN itu, terkadang ada kebijakan, kalau sudah dapat satu beasiswa, enggak boleh lagi, enggak boleh kita diaturan fakultasnya, Itu enggak boleh. Tapi, ini ada menarik lagi, masalahnya, kan? Nah, ini kan, saya dapat padang, kemudian ketika pengumus Super Semar, itu kan, bahwa, yang untuk kualitas dakwah, yang dapat Super Semar itu, ada 10 mahasiswa. Saya, kan, ranking kedua, kan? Ilah enggak, kan? Berarti dapat, kan? Dapat. Ada 10, kan? Kedua. Tapi, apa yang terjadi adalah, wadik tiganya, coret nama saya, Nah, ini, maaf, saya enggak tahu nih, ini info berkembang, adalah, dari senior, karena saya aktivis, kan? Aktivis, kan punya informen, di mana-mana, kan? Kemudian, ada juga perasaan juga. Asatu, asatu, sumber asatu. Itu, itu, kata senior saya, itu kan, ini, sama kemudian coret, saya sih, enggak ada apa-apa, Pak, Bang, senior, kan? Kita di HMI, biasa, kan di kampus, kan? Enggak apa-apa, enggak ada salah, cuman yang saya heran adalah, kenapa saya enggak ditanya dulu? Itu, sebilang, kan? Karena saya tahu, saya kan, teman-teman saya dapat, BSS Persembar itu, itu duit lebih banyak, dibandingkan saya. Itu, masalah. Ini kan harus, harus proporsional, sebagian malah, Tidak. Itu kan? Saya enggak ada masalah, alasnya yang tadi, bahwa, aku udah dapat, dapat, biasa jual, gitu, gitu, padahal saya bidik, sebenarnya, saya kan mau nasional, kan? Supersembar, kan? Gengsinya kan lebih dibandingkan, dengan Padang. 80-90 itu, BSS Persembar terkenal banget. Maka, alumni-nya, Itu kan, BSS Persembar itu. Luar biasa. Apalagi, saya udah, ringgian dua, kan? Aduh. Tapi itu pengalaman, ya? Tetapi, Pak Malilah, tadi, saya percaya juga, bahwa, semua itu, bukan kita yang atur, Nah, inilah, kembali lagi, pendidikan agama itu penting, Kang. Nah, itu maksud saya, Nah, sekarang, pertanyaan pentingnya, bisa sekolah S3 itu, biaya pribadi, di support kampus, atau kayak gimana? Kalau, kan dibagi dua, kan? Ada yang namanya, student fee, kemudian ada living cost. student fee saya, di cover oleh kampus, baru-baru, tapi ceritanya panjang juga, Kang, enggak kenapa bisa, seperti itu. Pokoknya, kita ini, adalah. Artinya begini, artinya dengan, dengan menjalani profesi, sebagai dosen, mencapai, pendidikan jenjang tertinggi, memungkinkan, kan? Gitu, kan? Meskipun, ini, tak maaf, Pak Armon, secara awal, mungkin enggak pernah kepikiran, kan? Itu, kan? Saya enggak pernah kepikiran, S1, S2, S3, enggak pernah kepikiran, itu, kan? Apalagi orang bilang, S1, tapi ketika orang bilang, saya enggak mungkin tambah S1, Kang, saya termotivasi, Kang. Pokoknya, saya harus tambah, enggak ada cerita kena itu, harus tambah, apapun kata orang, tadi kan, saya kan dapat beasiswa, apa kan? Saya kejar itu, makanya itu, saya jadikan itu sebagai, apa, campur lah, saya enggak marah juga ke orang, biar ada orang terserah itu. Nah, kemudian, karena, awalnya kuliah, saya sebenarnya juga sama, Kang. Awalnya kuliah itu, sebenarnya bukan hanya mencari ilmu, Kang. Saya sebenarnya, membuka networking jaringan. Oh, makanya milih di luar. Nah, makanya ketika saya kuliah, saya jadi aktivis mahasiswa, itu loh. Nah, itu makanya aktivis mahasiswa, itu kan, jadi di dalam, saya juga aktivis, saya pengurus senat di dalam, interakampus, kemudian di luar, saya juga, bangun networking dengan, banyak-banyak teman-teman, melalui organisasi, eksar universitas, itu kan, itu kan. Dan di situ, saya kemudian, apa, nampak semangat, Kang. Kenapa? Saya lihat, ini hidupnya, mungkin begini, saya harus maju, gitu. Ketika teman-teman, menawarkan saya, untuk ke Jakarta, pengurus mahasiswa Jakarta, saya langsung terima, aja, karena saya mau, jaringan saya tidak terbatas. Nah, di situlah kemudian, ya nampaklah, jaringan kemana-mana. Kemudian, di situ kan, mulainya, ketika saya di PBHMI, jadi kemudian, udah, gak mungkin selama ini, bebe, saya ada kuliah. Karena saya, saya pikir, kalau jadi politisi, teman-teman saya, lebih jago, depan dengan saya, gitu kan. Dan kemudian, saya lihat, saya bukan bakat politisi juga, kan, itu kan. Ya udahlah, kalau itu saya ada kuliah, makanya kuliahnya sudah di UI, itu kan. Jadi itu, netizen yang pekatinya, kuliah itu, persoalan kita belajar di kampus, di kelas. Tapi untuk belajar kehidupan, kita harus di luar kelas. Tuh, di kampus, berjaringan, apapun organisasinya, ikut aja. Iya, betul. Itu penting. Itu kan, biar gak bengong. Betul. Jadi, jangan jadikan orang satika, sebagai apa kan, media untuk kita merusak persaudaraan. Nah, betul. Itu penting, gak sih? Organisasi itu adalah tool alat, Alat perjuangan. Nah, makanya, yang penting adalah, alat itu kita, ya kan, gunakan sesuai dengan, saya bisa alatnya mana gitu loh. Saya cocoknya alatnya mana, kita pakai. Dan itu tidak boleh jadikan apa, itu kan benturan satu sama lain. Itu kan, boleh. Itu bagi saya. Wah, ya, baik, mudinya. Dapat banyak pelajaran saya hari ini. Terakhir, Pak Ramonis. Iya, siap kami. Pengalaman yang paling terindah menjadi dosen apa itu? Yang bagi saya, kan, tadi kan, kemerdekaan. Kemerdekaan. Iya, saya ngomong apa saja, gak ada yang larang, dan sesuai ternyata dengan apa kebutuhan saya ketika. Saya kan, itu kan saya bercerita-cerita dulu. Pokoknya saya perlu itu adalah, saya merdeka, kan, untuk ngomong apa saja, gitu. Selagi yang saya sampaikan, itu sebagai benar-benar. Apalagi kalau akademisi ngomong, Iya, kan, saya. Dibayar. Pekerjaan apa yang paling enak? Oh, iya, betul, betul. Kita mau ngomong, dibayar. Kadang-kadang marah-marah, kan? Iya, kadang-kadang marah-marah, eh, tetap dibayar. Saya pengalaman di KAPI itu marah-marah, Selama itu, kan? Saya nggak perlu dia mau anda pecat, saya nggak perlu dia keperliliskan, itu. Jadi, Alhamdulillah, hari ini saya bertemu dengan orang baik, yang mengajakkan bahwa, kita kadang-kadang perlu mendisiplinkan diri, dan perlu juga orang lain, seperti guru, cerita guru, SD, SMB itu, yang mungkin dalam pandangan orang, itu kok keras banget sih? iya, itu yang membuat paharmonis, sekarang menjadi, sukses dosen saat ini, gitu kan, yang kedua juga, jaringan ya, jaringan itu penting bahwa, hidup kita nggak bisa berhasil sendiri, selalu ada jaringan. Tapi yang paling penting netizen, adalah tetap, terus berbuat baik. Betul. Dadah. Bye. Thank you. Khairunas, khairunas man anfaulinas. Saya terbaik, yang paling bermanfaat. Bermanfaat. Bagus. between. Terima kasih. Terima kasih.